Pantau taktik pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Shafri, yang mirip dengan pelatih Vietnam U22, Filipe Trousier. Menurut Soha VN, Indra Shafri memiliki filosofi yang sama dengan Filipe Trousier yakni mengandalkan penguasaan bola dan membangun serangan dari bawah. Gameplay yang diterapkan Timnas Indonesia U22 punya banyak kemiripan dengan filosofi pelatih Filipe Trousier di Vietnam U22, bunyi pernyataan. Pelatih asal Perancis itu juga menekankan kontrol bola di lapangan dengan pemain bertahan juga ikut berkontribusi. Soha VN membuat pernyataan di atas setelah gelandang Timnas Indonesia U22, Komang Triarta, mengungkapkan bahwa Indra Shafri akan menerapkan taktik penguasaan bola di SEA Games 2023. Taktik ini serupa dengan apa yang dipakai Filipe Trousier di Timnas Vietnam U22. Coach Indra mengajarkan kita harus bermain dari bawah, pasing harus jalan, dan instruksi beliau, kita harus berani build up dari belakang, jelas Komang. Melihat adanya kemiripan taktik kedua tim, Soha VN berharap Timnas Indonesia U22 bertemu dengan Vietnam. Sebab, seandainya hal ini terjadi, maka pertandingan dua tim terkuat di Asia Tenggara ini diprediksi bakal berlangsung sengit, Jika ada kesempatan untuk bertemu di SEA Games 2023, pertandingan Vietnam dan Timnas Indonesia U22 akan layak untuk ditonton. Tulis pernyataan Soha VN, Sebagai informasi, Timnas Indonesia U22 dan Vietnam U22 sebetulnya dipastikan tidak akan bertemu di babak grup SEA Games 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia U22 tergabung di grup A bersama Tuan Rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste, sementara itu, Vietnam tergabung di grup B bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos. Namun, Timnas Indonesia U22 dan Vietnam U22 bisa saja bertemu Jika.